Hai mbak menrelipnya nih tapi sebelum itu kita cek kita cek dulu presernya track ini dimonitor panel ya udah harus dapat 380 untuk track Halo lor Assalamualaikum jumpa lagi ya di Wiwiko Matsu di video kali ini saya akan menjelaskan ya beberapa penyebab track susah belok atau steering gara tenaga tapi jangan lupa lor like comment share dan subscribe nya ya check it out yang pertama kita cari yang termudah dulu ya bisa kita cek gila-gila pahamnya ya lapa lebih luka cek dulu tulang ke awalnya yang paling mudah dulu kecek gila pahamnya yang dipompa sama yang dikontrapalep ya ini yang dikontrapalep luur kita cek dulu yang atas bawah B23 sama B24 ya kalau kita sama selenoid yang B04 sama B05 itu untuk steering sama untuk speed dan lurus ya kita cek dulu gila pahamnya sama selenoidnya nah kalau kita udah pastikan kondisinya bagus kita lari ke relipalepnya ya MRV mineralipalep tapi kita cek dulu di monitor panel pressure nya dapat berapa gitu loh kita cek kita pastikan pompa 1 sama pompa 2 itu nggak boleh gabung ya lor ya itu di video sebelumnya ada saya jelaskan ya cara mengecek pressure track kalau kita pastikan ini di main relip ini bagus nggak ada kendala kita cek di kompa setting untuk track kita cek di kompa setting untuk track itu ada masalah nggak ada mesin teponnya bocor atau haus setelah itu bisa kita cek juga section section palepnya nih section palepnya nih lor section palep untuk untuk travel lah kita cek section palepnya seal nya seal nya dia bagus atau nggak gitu loh kita pastikan yang di kontrak palep ini aman nggak ada kendala lagi kita lari seal center join nya ya bisa kita cek seal center join nya bagus nggak gitu loh setelah kita pastikan pile palep nggak ada kendala kita pastikan aman kita pastikan juga band relip nya nih tapi sebelum itu kita cek kita cek dulu pressure nya track ini di monitor panel ya dia harus dapat 380 untuk track untuk track dia 380 ya untuk yang lain dia baru 350 tapi untuk track dia 380 kalau dari kalau kurang dari standar bisa kita coba kita just dulu kita tambah dulu atas bawah harus sama ya setelannya ya kita just dulu tapi kalau kita just dia nggak ada perubahan juga kita just sampai mentol ini nggak ada perubahan juga nggak nambah kita bisa bisa kita bongkar dulu ya kita reparasi dulu cek sil 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 nya ini di video sebelumnya ada saya buat juga saya rame reparasi band rally palep ya bisa ditengok di lur setelah kita cek ini bagus upload open setting nya bagus season palepnya bagus juga yang untuk track lah kalau dia pendala untuk track kita cek aja aja lu jalan untuk track mana aja gitu loh udah kita pastikan dulu yang di counter valve ini aman baru kita lari ke center join center join itu kita pastikan juga udah kita ganti sil nya karena nggak ada perubahan juga trempelnya itu masih masalah ya kan masih masalah ya kan coba yang yang pila palep di counter valve ini kita kita cabutnya soket nah kita pasang dua-dua ya kita coba memastikan wiring nya ini bagus enggak gitu loh kalau ada kendala di wiring dia bisa trouble juga loh hai 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 ini kita cabut nggak ada perubahan juga kan soket ini kita cabut dua-dua nggak ada perubahan juga bisa kita cek ls ini pompa ya kita cek ini ya kita buangkan dulu dengan sil sil nya itu bagus tapi masih nggak mau pistonnya tuh jauh 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 yang terakhir itu yang terakhir itu di moto travel ya luarnya lu udah kita cek semuanya bagus dia masih nggak ada perubahan juga saat posisi dingin dia bagus saat posisi panas dan lemah kita cek moto travel nya ya isi dalam pompa nya itu sama safety relief nya itu loh kita cek saya jamin setelah semua di cek macam di pilot valve nya selenoid nya kupin setting nya main relief nya season valve nya sama ininya moto travel nya ini insya Allah masih berhasil loh yang penting kita tahu langkah-langkah awalnya gitu loh semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat ya loh ya kalau bila ada kata-kata yang salah kurang paham bisa di WA ya tak solusi atau gimana gitu loh loh assalamualaikum salam alam berat terima kasih terima kasih terima kasih melihat terima kasih